ASDP perwakilan Simelu akan mengoperasikan seluruh kapal feri untuk melayani arus mudik tahun 2024 ini dari Simelu ke daratan Aceh maupun sebaliknya. Saat ini sejumlah kapal feri yang dioperasikan ASDP di kawasan ini yakni kapal Aceh Hebat 1, Aceh Hebat 3, dan juga KMP Teluk Sinabang. Berkait rute, saat ini kita telah terhubung bersama Rekan Sarimul Yasno, wartawan Serabinyus yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Sarimul Yasno, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, Rekan. Baik, terima kasih Rekan Yustuna, dapat kami laporkan dari Kabupaten Simelu di mana PT SDP Persero menghadapi arus mudik di wilayah Kepulauan Simelu di mana tiga kapal feri akan dioperasikan secara maksimal untuk melayani para pemudik yang ingin berlebaran di kampung halamannya. Sebagaimana penjelasan dari petugas ASDP yang kami konfirmasi menyampaikan di mana untuk saat ini kondisi kapal feri yang dioperasikan oleh PT SDP dalam kondisi baik dan layak untuk operasi. Untuk juga diketahui bahwa selain kapal penumpang yang dioperasikan oleh PT SDP, terdapat juga dua kapal penumpang lainnya yakni KM Sabu Nusantara dan juga KM Camellia. Dengan rute masing-masing untuk dari Kabupaten Simelu sendiri yakni dari Simelu ke Calang Aceh Jaya, kemudian dari Simelu ke Melabu Aceh Barat, kemudian dari Simelu ke Labuan Haji Aceh Selatan, dan juga dari Simelu ke Aceh Singkil. Dan juga ada rute kapal yakni KM Sabu Nusantara akan melayani rute juga dari Simelu ke Lahewa di Kabupaten Nias. Selanjutnya, sebagaimana juga penyampaian dari PT SDP, di mana kepada calon penumpang untuk lebih awal datang ke pelabuhan penyeberangan untuk menyiapkan segala keperluan sebelum menyeberang. Begitu juga dengan para pemilik kendaraan agar lebih awal untuk mendapatkan tiket. Menjelang hari, sebagaimana penyelesaian dari SDP, pihak PT SDP juga akan membatasi kendaraan barang yang akan melintas atau menyeberang ke tempat tujuan. Pihak SDP akan lebih mengutamakan calon penumpang dan juga kendaraan pribadi. Demikian Istina, kembali ke studio. Terima kasih, Rekaan Sarimuli Yasna Wartawan Sarabayus atas laporan dari Anda selambat bertugas kembali.